Sementara sudah dua bulan ini, perlengkannya. Hal ini seperti yang disampaikan Kepala Direktur PDAM Kabupaten Gorontalo Raden Sahi. Dirinya mengaku kejadian tersebut diakibatkan rusaknya bendungan Pilohayanga sehingga membuat pihak PDAM terpaksa menggunakan pompa air untuk dapat memenuhi kebutuhan air. Namun sangat disayangkan, hal ini juga diakui Raden belum dapat membatuh sepenuhnya memenuhi kebutuhan air tersebut. Air yang seharusnya mengalir 30.000 liter per detik kini hanya mencapai 10.000 liter per detik. Kejadian diakui Raden telah berlangsung selama kurang lebih dua bulan lamanya. Sementara sudah dua bulan ini, perlengkannya itu juga ada telaga. Ada sedikit macet karena bendungan yang ada di Tuhang ini adalah pertanggung, jebol, sehingga air baku kami agak sedikit kurang karena kapasitas yang ada di bawah, kecil. Dirinya menambahkan agar warga Kabupaten Gorontalo dapat bersabar hingga beberapa bulan ke depan. Pasalnya, pemerintah daerah tengah berupaya untuk memperbaiki bendungan dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan balai wilayah sungai.